Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Saudara Kita terus mengerus Dijejari Dijejari, dicecar Dibombardir dengan kabar duka Meninggalnya Korban COVID-19 Astagfirullahaladzim Innalillahi wa inna ilrajiun Begitu banyak Yang jadi korban, orang-orang yang kita cintai Orang-orang yang kita sayangi Orang-orang yang kita kenal dengan dekat Bergaul dan sebagainya Bahkan keluarga kita sendiri Saya juga hari ini dapat kabar Kira-kira setengah jam yang lalu Adik saya, yang perempuan Dipanggil Allah Menghadap karena terpapar COVID-19 Dan dirawat sakit selama 10 hari Innalillahi wa inna ilrajiun Dan mohon doa Dari para penonton Bagai di channel Supaya Allah Ampuni dosa-rasanya Allah terima Amal ibadahnya Dan Allah memberikan tempat yang terbaik Di sisinya Adik saya perempuan Lahir tahun 73 Ya Setelah lagi Setelah lagi Eh, lahir tahun 70 Maksud saya bahkan Mama Mama Tahun 70 Sekali lagi Kita berduka betul-betul Dan Ini membuat kita Betul-betul sedih Wah Mungkin putus asa Melihat perkembangan Yang nyaris tak terkendali Nah ini kalimatnya Nyaris tak terkendali Tentu sebagai seorang meriman Kita tidak boleh berusaha Kita harus tetap punya harapan Punya hope Bahwa Musibah ini akan berakhir Bahwa Allah akan menyelesaikan Semua persoalan yang sungguh-sungguh Sangat mengerikan ini Tadi saya sebut tentang terkendali Jauh sebelum Sebelum ini Maksud saya beberapa hari sebelum ini Ada pejabat kita yang dengan Bagah, berkaso, penuh percaya diri Dan Mohon maaf Arogan, sombong Dia mengatakan Dia yakin betul bahwa Corona terkendali Bahkan tanggal 13 kemarin Dia mengatakan Dalam 4-5 hari Tanggal 12 Tanggal 12 kemarin Dia mengatakan Dalam 4-5 hari Corona sudah terkendali Bahkan sekarang sudah sangat-sangat terkendali Kalau ada yang tidak percaya Datang ke sini Saya tunjukkan ke mukanya Manusia ini bernama Luhut Bin Sar Panjaitan Ya Luhut Bin Sar Panjaitan Yang bilang Corona terkendali Datang ke saya Ini Kumparan masih sopan Kalimat berikutnya Saya tunjukkan ke mukanya Saya tunjukkan ke mukanya Luhut ini Saya ingin Kembali mengingatkan Pak Luhut Anda itu menteri Anda itu menteri Menko Anda bukan lagi jenderal Anda Menjabat sebagai menteri Mengambil kebijakan Sebagai menteri Mengambil keputusan Sebagai menteri Memberikan instruksi Sebagai menteri Bukan sebagai jenderal Kalau jenderal Anda memberikan perintah Segala macam Kepada Ada buah Dan itu perintah Yang tidak bisa Tidak Bapak bisa Bentak-bentak Bisa Maki-maki Anak buah Sebagai jenderal Tapi sebagai menteri Anda pejabat publik Dan tidak bisa lagi Menggunakan Cara-cara Sebagai militer Jenderal Seperti itu Datang ke saya Akan saya tunjukkan Kemukanya Itu kalimat Yang sungguh-sungguh Mbah maaf Penuh Arogan Saya tidak Mengatakan Para jenderal Arogan Tidak Tapi itu kalimat Atasan Kepada bawahan Anda sudah lama Pensiun Untuk tentara Berhentilah Berlagak Sebagai jenderal Anda mengatakan Begitu Sangat-sangat Terkendali Sangat-sangat Terkendali Kalau betul-betul Terkendali Saya mau bertanya Bagaimana cara Ceritanya Bagaimana ceritanya Orang-orang Ini Saya kutip Langsung Sebelum Ketempat ke lain Sama-sama Dari kumparan juga Ini kalimatnya Begini Dia katakan Tanggal Tanggal 12 Juli Hari Senin 12 Juli Lut Yang bilang Koronata Terkendali Empat-lima hari Datang ke saya Bayangkan Empat-lima hari Itu masa depan Ketika Anda Berkata Tanggal 12 Empat-lima hari Itu masa depan Masa depan Dan saya Sebagai orang beragama Orang Islam Apalagi Dan juga Orang beragama Agama yang lain Tapi Anda pasti tahu bahwa Masa depan itu Tidak ada yang paham Tidak ada yang tahu Apalagi dengan mengatakan Pasti Empat-lima hari Itu semuanya Masih rahasia Tuhan Hak prerogatif Tuhan Tapi Anda Bukan cuma yakin Bahkan menantang Yang tidak percaya Koronat akan terkendali Empat-lima hari Datang ke saya Saya tunjukkan ke mukanya Nah ini kalimat-lima ini Betul-betul Biasat Saya lihat Sebagai penjabat Setinggi apapun Jabatan kamu Presiden Itu pelayan rakyat Itu pelayan rakyat Tidak bisa Kita menghadapkan Kalian Dia akan tunjukkan Semua datanya Kalau ada yang berbicara Tidak terkendali Sangat-sangat terkendali Jadi yang bilang itu Bisa datang ke saya Nanti saya tunjukkan ke mukanya Kalau semua terkendali Luhut bin sarapan jaitan Ini kalimat Anda Yang dikutip oleh kumparan Dilihatkan sebagai tisah Penuh arogan Bos Anda itu sekarang menteri Saya katanya menteri Bukan genderal Tidak layak lagi Bertindak Berlaku Memerintah Dan sebagai sepertis Seorang genderal Yang akan dipatuh Bawahannya No Anda pejabat publik Jangan arogan Berhentilah berarogan Kalau saya tunjukkan Angka-angkanya Saya mengarung apa lagi Dan hanya dalam tempoh Beberapa hari Anda mengaku kalah Bos Lalu Anda mengaku kalah Dengan berdalik Itu virus yang berbeda Itu varian delta Luhut Corona Varian delta Tak bisa dikendalikan Baru Anda mengatakan terkendali Sangat-sangat terkendali Yang tidak setuju Datang ke saya Saya tunjukkan ke mukanya Data-datanya Tapi ini Tanggal 15 Juli 12, 13, 14, 15 4 hari kemudian Anda mengaku Tak terkendali Ini Anda manusia Bos Manusia Dan Anda pejabat publik Jangan terlalu Uh Arogan Sebagai pejabat Anda Terlampau Terlampau Arogan Betul-betul Terlampau Arogan Sorry banget Kalian punya bos Terlampau 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 Arogan Kalian Bera Dengan Membabi Buta Ada Seribu Seribu Orang Seribu Orang setiap hari 900 sekian 800 sekian 900 sekian Jumlah-jumlah yang meninggal Jumlah yang terpapar Sekian 10 ribu Sekian 10 ribu Itu mengerikan Sekali Itu jauh 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 Terkendali Saudara Jauh Jauh Jadi kalian para pembantu menteri Menteri Luhut Please Buka mata hati pikiran kalian Buka mata hati pikiran kalian Lihat Lihat Jangan sibuk menjilat-jilat Jangan sibuk-sibuk menjilat-jilat Dengan berkomunikasi dengan saya Mencoba menyerang balik dan sebagainya Buka Buka mata kalian Astagfirullahaladzim Nih Kalau Jakarta Indonesia betul-betul terkendali Kalau Indonesia betul-betul terkendali Saya mau tanya kepada kalian Wahai Pak Luhut dan para pembantunya Tentang berita ini Pengusaha Taiwan Sewa pesawat Tinggalkan Indonesia Khawatir varian delta Apa maknanya ini Pengusaha Taiwan Charter pesawat Mereka tinggalkan Rame-rame meninggalkan Indonesia Karena khawatir Varian delta Ini berita tempoh 15 Juli Hari Kamis Kemarin Oke saya gak usah bacain karena Semakin membuka Makin membuka Apa saya sebut Kegagalan Kepungahan Apa lagi saya sebutnya Ini lagi Hari Kompas Tanggal 14 Juli Hari Rabu Indonesia Melampaui India Bersiap jadi Episentrum Baru Covid-19 Asia Indonesia Melampaui India Indonesia Melampaui India Saudara Luhut Binsar Panjaitan Dan para pembantunya Melampaui India Bersiap menjadi Episentrum Baru Covid-19 Di Asia Lalu Anda Sangat-sangat Perkendali Yang tidak percaya Yang mengatakan Tidak mendatang ke saya Saya tunjukkan ke mukanya Kemukanya Ada kalimat lain yang lebih sopan Daripada ke mukanya Saya tunjukkan kepadanya Cukup bos Paham kita Kemukanya Seolah muka ini begini Kemuka Kemuka Berhenti Berlaku Arogan Anda bukan Tuhan Bos Ini Ini dasar Sekali Covid-19 Ini dasar Sekali Jangan sosokan Begitu Ada lagi Tadi Taiwan Lalu kita disebut Siap-siap Menjadi Episentrum Covid-19 Di Asia Ini berita Tanggal 14 Juli Rabu Covid-19 Mengganas Charter pesawat Expatriat Jepang Berbondong Bondong Tinggalkan Indonesia Anda mau ngomong apa? Ini data Anda mau ngomong ini fiksi Ini hoax Ngomong apa lagi? Ini karangan Ini karangan kompas nih Karangan bisnis Indonesia nih Karangan tempo nih Begitu Begitu Oh Jangan Bos Jangan Dalam 45 hari Terkendali Yang tidak percaya Datang ke saya Saya tunjukkan ke mukanya Apaan maksudnya? Lihat kenyataan Fakta di lapangan Orang mati bergelimpangan Di rumah sakit Tak tertangani Itu ada gambar-gambar Mengerikan Bagaimana kita Siap mungkin Mereka orang kaya nih Mereka pandai Expatriat Ini bos Ini bos mohon maaf Tanpa mengecilkan Bukan cuma Jepang dan Taiwan Warga Vietnam pun Ramai-ramai keluar RI Warga Vietnam pun Ramai-ramai keluar RI Ini CNBC Indonesia Tanggal 15 Juli Anda mengatakan 4-5 hari terkendali Tidak usah saya buka Angka data-data Dari Satgas Ada salah satu orang Di sana Walaupun sempat ngaku Ngaku Dewan Pengarah Dan saya buka Tidak ada satu Kepres pun Perpres pun Yang menyebutkan Anda sebagai Angkota Dewan Pengarah Itu kebohongan publik Jangan lupa Itu kebohongan publik Itu menebarkan keonaran Itu menebarkan Kebohongan Saya sudah periksa Tidak ada satu Perpres pun Kepres pun Yang menyebut Luhut Binsar Pencahitan Sebagai Angkota Dewan Pengarah Penangkatan COVID Dan sebagainya Tidak ada Buka Kembali Perpresnya Tidak ada Itu kebohongan Dan kalian Melalui pembantunya Salah satu Salah dua Seterusnya Wah gila Membelamajikan Begitu dasar Saya Saya Betul-betul Kalian itu Orang-orang terdidik Doktor Itu jauh Melampaui Level Masyarakat umum Doktor itu Sudah intelektual Bos S3 Bos Apakah Rejabatan Kemudian Kalian menjadi Buta mata hati Pikirannya Mencoba Menyerang saya Dan mengirimkan Gambar Potongan video Najwa siap Yang dimarahi Oleh Luhut Kemana moral kamu Nana Sebagai Blah-blah-blah Lalu Nana Dekasi melanggar Kode Saya tanya Kode etik Kode etik Yang mana Kalian ngerti Kalau gak ngerti Jangan ikut ngomong Seperti kata Bos kalian Kalau gak ngerti Gak usah ikut ngomong Bukan Gak ada Kode etik Kode etik Yang dilanggar oleh Rakyat masyarakat Tidak ada Dan semua Ucapan Luhut Kepada Nama itu Cocok Betul Kembali Kepada dirinya Sendiri Sudah Apa Kontribusinya Usah Sudah Diri Iya Apa Yang 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 pasti Rakyat Melihat Anda Sebagai Centeng Pembela Utama Kepentingan RRC Dan khususnya TK Cina Yang Terus Takkan Bergelombang Setidak Hentiti Walaupun PPKM Darurat Sama Sekali Tidak ada Empati Dengan Dali Diperlukan Expert Expert Apanya Expert Itu Satu Orang Sepuluh Orang Dalam Satu Pabrik Kalau Seratus Seribu Belah Seribu Expert Apanya Aduh Jangan Dipikir Rakyat Itu Bodoh Semua Tidak Kita Juga Pintar Kita Juga Sekolah Kita Juga Paham Bahkan Mohamab Dalam Hal Logika Nurani Terutama Kami Lebih Hidup Nurani Kami Dibanding Kalian Walaupun Jangan Begitu Ini Coba Mau Ngomong Apa Terkendali Kalau Sampai Bahkan Warga Vietnam Pun Vietnam Bos Vietnam Saya Tidak Menyebut Amerika Perancis Yang Seram Yang Jerman Jepang Taiwan Vietnam Vietnam Bos Vietnam Pun Berame Keluar Dari Indonesia Kenaikan Kasus Corona COVID-19 Membuat Sejumlah Negara Asing Meninggalkan RI Dan Memilih Kembali Ke Negaranya Ini Kata Sendisi Indonesia Hari Hari Tanggal 15 Hari Kamis Setelah Jepang Dan Taiwan Kini Warga Negara Vietnam Juga Dikabarkan Rame Rame Meninggalkan Republik Indonesia Hal Ini Terungkap Dari Pengumuman Kedutaan Vietnam Jakarta Yang Membuka Pendaftaran Untuk Warganya Yang Ingin Pulang Pengumuman Resmi Bahkan Sudah Disampaikan Melalui Fembesi Desjakarta Dot 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 Ini Anda Bila Ini Hoax Kabar Bohong No No Yang Kabar Bohong Itu Orang Saya Terlibat Karena Saya Anggota Dewan Pengarah Itu Bohong Covid Merajalela Bos Merajalela Jangan Sosokan Empat Dimari Kemudian Terkendali Sekarang Sangat Terkendali Yang Tidak Percaya Datang Saya Tunjukkan Kemukanya Kalau data-data Ini Saya Tunjukkan Kemuka Kamu Gimana Anda Kan Punya Banyak Staff Bisa Menyodorkan Tapi Saya Ragu Apakah Staff Anda Cukup Berani Menyodorkan Data-data Fakta-fakta Nyata Di Lapangan Saya Ragu Karena Seperti Saya Bilang Birokrasi Kita Yang Namanya Budaya ABS Asal Bapak Senang Yang Namanya Budaya Menjilah Atasan Menjijikan Sekali Itu Itu Hampir Merata Hampir Merata Saya Ragu Apakah Mereka Berani Menunjukkan Kepada Kamu Wahai Luhut Bizar Panjaitan Data-data Kita Mengerikan Jauh Jauh Dari Terkendali Jauh Dari Terkendali Dan Saya Cuma Minta Satu Lagi Please Satu Jangan Jangan Arogan Jangan Sombong Jangan Mengeluarkan Perintah Peraturan Apapun Namanya Dengan Gaya General Kami Bukan Bawahan Dan Anda Bukan Jenderal Lagi Jangan Bentak Bentak Rakyat Lagi Jangan Ngancam Rakyat Lagi Jangan Melarang 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 Kasih Tahu Kalau Kami Nggak Nafi Supaya Kami Nisah Ngomong Dengan Benar Dan Kasih Tahu Dengan Benar Cara Yang Benar Data Yang Benar Cuma Dengan Klaim Klaim Saja Dengan Diiring Kepongahan Kesombongan Luar 15 16 6 Hari Masih Menggila Masih Menggila Ngomong Apa Masih Menggila Begitu Banyak Video Yang berseliuran Di Media Media Sosial Bagaimana Orang Rakyat Bertumbangan Bertumbangan Mengerikan Sekali Ah Sabra Lazim Ah Mana Ini Tragis Pilih Isolasi Madi Di rumah 40 Warga Bogor Akhirnya Meninggal Tragis Pilih Isolasi Mandiri 40 Warga Kota Bogor Ini Akhirnya Meninggal Dunia Uff Melapa Kita Ini Selasa Tanggal 13 Bos Anda Bicara Tanggal 12 Juli Masih Meninggal 40 Orang 40 Orang Meninggal Bos Ini Di Bogor Saja Ini Yang Dima Diberita Saja Belum Yang Tidak Dima Diberita Ngeri Sekali Bos Kita Tau Kan Bagaimana Rumah Sakit Kollaps Mayat Mayat Tidak Lagi Disimpan Di Kamar Mayat Karena Tidak Cukup Tempat Mereka Dilorong Di Ruang Ruang Yang Lain Nunggu Giliran Bisa Diurus Oleh Petugas Rumah Sakit Saya Tidak In Mengatakan Mereka Sakit Seperti Kata Dokter Lulis Interaksi Obat Tidak In Mengatakan Begitu Tapi Itu Faktanya Mereka Meninggal Di Sakit Dan Belum Sempat Terurus Secara Layak Sebagaimana Manusia Semestinya Ngeri 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 Jangan Cuma Duduk Di Belakang Meja Ruangan AC Dingin Dengan Apa Segala Fasilitas Lalu Menulantarkan Ancaman Kalau Tidak Ngerti Tidak Usah Ikut Ngomong Empat Lima Terkendali Yang Tidak Percaya Datang Menghadap Saya Saya Tunjukkan Mukanya Ya Allah Berempatilah Sedikit Kepada Peneritaan Raya PKM Yang Kalian Buat Itu Betul Betul Menyengsarakan Rakyat Di bawah Begitu Banyak Terjadi Gesekan Antara Rakyat Dengan Petugas Dan Para Petugas Betul Betul Arogan Betul Betul Sangat Sangat Arogan Sama Sekali Tidak Manusia Sorry Kalau Saya Katakan Bertindak Sangat Diadap Di Pasar Orang Orang Diangkut Dagangannya Dibuang Di Wartek Diangkut Kursi Katakanlah Mereka Salah Tapi Mereka Harus Makan Harus Makan Tidak Bisa Mereka Harus Makan Memberi Makan Dirinya Anaknya Istrinya Bayar Sekolahnya Bayar Listriknya Yang Terus Naik Bayar Harga Yang Sekarang Kalian Pajaki Sembak Konya Sebagainya Ini Allah Akbar Berhenti ya Opung Luhut Berhenti Please Gak Ubah Gaya Kepemimpinan Yang Sungguh Sungguh Arogan Penuh Menebar Ancaman Marah Marah Sebagainya Kami Rakyat Indonesia Kami Yang Kalian Layani Seharusnya Bukan Kami Yang Menunduk Menyembah Kalian Bukan Ingat Saya ingatkan lagi Soal ini Pasti Kalian Jauh Lebih Paham Daripada Kami Tapi Saya Mengingatkan lagi Bahwa Kalian Adalah Wakil Bukan Kalian Pelayan Rakyat Layani Kami Dengan Penuh Adab Dan Dengan Hati Bukan Dengan Marah Marah Saya Edi Mulia Di Untuk FNN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh